Selamat sore kembali bersama dengan Guru Kampung Channel Hari ini saya berada di Desa Riyangduli Sudah bersama dengan Bapak Desa Riyangduli Selamat sore Bapak Desa Oke baik, namanya Pak Silvinus Leguola Sudah tidak asing di Kabupaten Flores Timur Ada satu inovasi di Desa Riyangduli Yaitu bagaimana pemberian bantuan untuk mendukung para ibu-ibu Juga orang tua yang ada di Desa Riyangduli dalam pengembangan rumput laut Mari kita menyapa Selamat sore Bapak Desa sekali lagi Coba bisa diceritakan sedikit Sejak kapan bantuan diberikan kepada masyarakat untuk mendukung pengembangan rumput laut ini? Ya baik, jadi setelah masa menjabat saya mulai dari 2016 Dengan melihat ke situasi dan kondisi alam sumber daya alam ini Sehingga disana pemerintah desa melihat bahwa ruang ini baik untuk ke sebuah pemberdayaan pengembangan ekonomi Sehingga pemerintah desa pada tahun anggaran 2018 Mendorong sekian anggaran untuk melakukan budidaya rumput laut terhadap beberapa kelompok yang ada di Desa Riyangduli Sehingga pemerintah Desa Riyangduli mulai melakukan penganggaran dengan pengadaan bibit dari Pulau Lembata Dan sekian peralatan lain untuk mendorong budidaya rumput laut ini Pak Itu anggaran tahun berapa? Anggaran 2018 2018 ya Di sini sedang diberikan bantuan itu berapa kelompok? Tiga kelompok, tiga kelompok dengan anggota 30 orang Satu kelompok 10 10 orang ya Sejauh ini bagaimana perkembangannya? Apakah mengalami kemajuan? Ada peningkatan dari hasil panen atau seperti apa? Artinya sejauh ini, sejak kembali lagi masyarakat melakukan budidaya rumput laut pada tahun 2018 Sejauh ini hasil panen yang telah masyarakat lakukan Kami telah melakukan pendorongan hasil ini ke Surabaya Bahkan ke Makassar dengan sekitaran 10 sampai 15 ton 10 sampai 15 ton ya? Itu pendapatan lumayan ya? Boleh digambarkan sedikit? Jadi saran bibit yang sementara dipasang ini adalah bibit ketonik Dengan harga kering per kilo 16 ribu 16 ribu ya per kilo? 16 ribu Sehingga satu orang dia bisa memiliki sampai dengan 1 ton bahkan lebih Jadi sehingga dalam satu kelompok bisa menghasilkan 4-5 ton Bagaimana perasaan dari masyarakat disini ya disaat mendapat bantuan ini? Menurut pengamatan Bapak Desa sendiri? Artinya menurut pengamatan dari pemerintah desa Terhadap bantuan ini Masyarakat pemerintah juga merasa puas Dan masyarakat juga merasa puas Sebenarnya bahwa ada dukungan ekonomi keluarga yang kemudian menjadi sangat terangkat Dengan penambangan budaya rumput laut ini Kedepan bagaimana harapan Bapak Desa terkait dengan program yang bagi kami ini unggul ini? Rencananya pemerintah desa pada tahun 2020 ini Sudah mendorong sekitar 50 juta Rencananya mau mendorong ke budaya rumput laut Dengan pengadaan perahu Pengadaan jubit Namun kemudian karena situasi pandemi COVID ini Sehingga pemerintah desa Lewat keuntutan kegelas dari atas Sehingga sekian anggaran yang mesti dirubah Tetapi harapan besar pemerintah desa bahwa di tahun anggaran 2021 Kami coba mendorong lagi Apakah ini kemudian bisa didorong menjadi satu ikon Yang bisa meningkatkan pendapatan yang luar biasa bagi masyarakat? Betul Ini pemerintah desa merasa bahwa ini merupakan ikonnya desa Riang Duli Yang sekian dari beberapa desa yang ada di Adonara Riang Duli sudah menjadi salah satu budaya rumput laut Yang sudah dikenal Dan kemarin kami dikunjungi langsung oleh Dinas Kelautan Perikanan Dari Kabupaten Forest Timur Dan kami pemerintah desa Bekerjasama dengan Yayasan Basseftim Yayasan Basseftim? Iya, Yayasan Basseftim Untuk bekerjasama dengan Dinas Kelautan Perikanan di Provinsi Untuk mendorong kemajuan budaya rumput laut ini Ini sudah berlangsung sejak kapan? Ini sebenarnya Budaya rumput laut ini dimulai sejak tahun 2004 IBI mulai sejak tahun 2004 Berlanjut sampai dengan tahun 2012 Kemudian ada serangan hama Sehingga dari 2013 menuju ke 2018 Itu tidak ada pengembangan budaya rumput laut Sehingga pemerintah lewata dana desa Mencoba untuk mendorong kembali Mendorong kembali Sehingga syukur Alhamdulillah Semua bisa terjawab dengan baik Dan hasilnya sudah maksimal untuk ini Apakah ada keinginan juga untuk Tidak hanya menjual kering atau menjual mentah Tetapi ada industri lain atau ada upaya inovasi lain Untuk bahan dasar dari rumput laut ini? Jadi disini ada sebagian masyarakat Ada narah yang kadang datang untuk membeli mentah Membeli mentah itu hanya sekadar untuk konsumsi Dan untuk lebih diprioritaskan ke kering Sehingga dikeringkan Baru kemudian ada yang datang membeli di lokasi Dengan harga yang sudah diketalkan Yaitu harganya sekisaran Rp16.000 sampai dengan Rp20.000 per kilogram Ya, jadi mungkin juga selain jual mentah atau kering Bisa didorong untuk Ya, pembuatan Ada yang katanya bisa membuat So good Atau makanan-makanan ringan Ada yang bisa untuk kosmetik Dan lain sebagainya Kalau misalnya hasil banyak bisa juga didorong ya? Ya Terkait dengan itu Saya pikir bahwa Untuk pikiran sampai ke sana Kami pemerintah desa Saya pikir kami pemerintah di kalangan Bahwa untuk mendorong itu Saya pikir masih terlalu jauh Karena terbentuk dengan Anggaran dan sumber daya manusia Bagaimana lalu kami mengelola ini secara baik Tapi Kemungkinan ke depan Kalau memang ini haparan Pesisir panti ini dijadikan sebagai muridaya rumput laut Dengan menghasilkan sekian banyak Saya pikir bahwa pemerintah juga akan berpikir ke arah sana Baik, terima kasih banyak Ke Bapak desa Untuk diskusi kita sore hari ini Dan semoga bermanfaat dan menginspirasi Pimpinan desa lain Untuk bisa juga berinovasi Selamat sore